Akhirnya Bapak Ibu yang saya cintai hari ini kita akan belajar bersama-sama dan tentunya nanti harus dipraktekkan karena ilmu kalau tidak dipraktekkan itu kosong, tidak ada artinya apa-apa. Dan sekarang sudah mulai, jangan hanya mengapal tetapi dipraktekkan. Hari ini kita akan belajar bersama-sama, saya akan kasih tema bahwa bagaimana kita ini harus menjadi pribadi yang otentik. Nah ini penting ya, menjadi pribadi yang otentik. Tapi Ibu sadari dunia bahwa kita ini atau Anda semua itu, itu adalah bukan Anda yang sebenarnya. Ini tingkat-tingkat ini ya, Anda itu bukan Anda yang sebenarnya. Anda itu selama ini adalah, Anda itu tergantung dari program. Banyak orang yang mewarnai kehidupan Anda selama ini. Nah tingkat-tingkat dulu ya, Anda itu bukan Anda yang sebenarnya. Anda adalah tergantung dari program. Banyak orang, banyak orang yang selama ini mewarnai kehidupan Anda semuanya. Oke, programnya siapa Pak ya? Pertama, siapa yang menurunkan program kita? Orang tua. Jadi Anda ini, bukan Anda yang sebenarnya ya, Anda adalah produk dari program orang tua Anda. Nah, ini nomor satu ini. Jadi yang memprogram kehidupan Anda, nomor satu adalah orang tua Anda. Yang kedua adalah keluarga besar. Yang ketiga adalah lingkungan. Yang keempat adalah pendidikan. Kelima adalah pergaulan. Dan yang keenam adalah agama. Nah, ini yang menurunkan program mewarnai kehidupan panjangan semuanya. Dan itu ternyata bukan Anda yang sebenarnya. Dan itu apa? Menjadi portal dalam kehidupan Anda. Namanya portal itu apa? Genanya terbatas. Genanya dibatasi. Nah, mengumbang ke kanan. Nah, tetap tembok. Nah, tetap portal. Nah, mentar lagi. Balik ke sembilan. Nah, mengumbang ke kiri. Nah, tetap portal. Nah, tetap tembok. Nah, mentar lagi. Nah, negates. Nah, tetap portal. Akhirnya apa? Turun lagi. Nah, ini kehidupan banyak orang seperti itu. Ya. Ada banyak orang yang belum mengenal dinasti Nusantara Group. Ya, yang belum mengenal diri sejatinya. Ya, jadi hari ini ya. Saya akan mengajarkan bahwa sekalian menjadi pribadi yang otentik. Supaya, Pak, ketika kamu naik kehidupanmu, tidak akan pernah turun. Karena pas pertanya sudah terangkat. Makanya yang terjadi apa? Selama saya melihat ya, orang-orang yang sudah bersama dengan kita. Nah, kehidupannya semakin naik, semakin naik, semakin naik, dan semakin naik. Karena pertanyaannya sudah dilepas. Pak Jokowi pernah enggak penghasiannya turun, Pak Jokowi? Enggak, selalu naik ya. Selalu naik, bahkan berlipat naiknya. Karena pertanyaannya sudah dilepas. Oke, anggota-anggota yang lain. Atau yang penghasiannya turun. Semakin naik. Karena pertanyaannya sudah dilepas. Oke, saya kasih contoh pertanya dulu ya. Saya kasih contoh pertanya dulu. Dulu ada pertanyaan begini bunyinya. Kalau kamu mau kaya, kamu harus kerja? Kemas. Nah, itu program itu. Ya, kalau mau kaya, mau hidupnya enak, harus kerja? Keras. Tetapi kenyataannya, banyak orang yang kerja keras. Tidak hanya kaya. Banyak ya? Karena dulu pertama kali orang yang datang ke saya itu, saya dengan bang. Ini menggambarkan betapa kerasnya mereka dalam perusahaan, dalam pekerja. Nah, sudah tari wangi, awan. Bengi, 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 awan. Nah, ini, tapi program itu, jadi program. Kalau mau kaya, mau bahagia, mau sukses, harus kerja? Nah, sementara, orang-orang yang sudah lepas pertanyaan tadi. Ini, beliau bayar ini usianya sudah 70 lebih ya. Kalau keras, pasti sudah tidak bisa ya. Kecuali saat-saat terbentur. Tetapi ini, bahwa sekalian, lu yang sudah usia 70 tahun, kalau secara kepegawian mungkin ya sudah pensiun. Tetapi secara penghasilan tidak pernah pensiun. Terus semakin naik, semakin naik, dan semakin naik. Kerjanya apa? Cuma telepon-teleponan. Hanya rajin, menter, anggotanya, tanya apa kabarnya, ngasih semangat. Mendampingi, caranya dekat ya. Jauh dari bagian Pak Jokos. Tidak kesekos lagi. Ini Pak Jokos juga sama ini ya. Walaupun di sebuah institusi perbankan, hanya untuk keberan saja. Iya. Hanya untuk bilang saja, tidak kesekos lagi. Apa yang saya lakukan setiap hari? Setiap hari cuma mendampingi orang nangis. Bapak-Ibu kalau lihat di istana Nusantara ya, istana mereka Nusantara, ratusan orang setiap hari. Pekerjaan saya apa? Cuma mendampingi mereka saja. Ngemani mereka sungat. Tetapi perusahaan terus bertumbuh. Perusahaan terus bertumbuh. Tadi ketika saya berangkat tadi, saya baru ngobrol-ngobrol dengan mentor saya, di grup saya kasih tahu. Ini saya beberapa kali, saya selalu bicara Azerbaijan. Saya selalu bicara tentang Azerbaijan. Kemarin itu, Bapak-Ibu sekalian, ada perusahaan di Azerbaijan, perusahaan minyak, yang mengundang kami, mengundang kami, untuk datang ke sana, untuk minta di pick up, untuk industri minyaknya. Padahal ini, saya beri ngobrol-ngobrol saja dengan para mentor ini. Besok kamu, tak saja ke Azerbaijan. Tetapi semesta, semesta, kita selalu bicara semesta tadi. Karena bukan dengan kekuatan saya, tetapi selaras dengan semesta tadi. Membuat semuanya, menjadi indah, dan bertah-bertah, sudah dilepas semuanya. Akhirnya adalah, kita mengalami kasih dan keberkantuan, yang tanpa batas, dan tanpa syarat. Nah, pribadi-pribadi yang otentik tadi, Bapak-Ibu semua akan mengalami, kasih dan keberkantuan, yang tanpa syarat, dan tanpa batas. Oke, untuk menjadi pribadi yang otentik, yang pertama, kita harus berjanji, pada diri sendiri. Jadi, berjanjilah dengan pribadimu yang otentik. Bukan pribadimu yang, dari apa kata orang tadi. Bukan pribadimu yang, dari program banyak orang tadi. Oke, contoh lagi, program dorong itu apa. Ketika kita lahir, di keluarga Muslim, kita dikasih merek, Islam. Kita lahir di keluarga Nasrani, dikasih merek, Kristen. Nah, itu semua program itu. Semua program itu, bukan dirimu yang sebenarnya. Nah, makanya untuk menjadi pribadi yang otentik, yang pertama, apa yang dilakukan, ini ada 15 ini ya, nanti per poinnya itu, 10 menit. Wah, berarti sampai malam ini nanti. Enggak, ya, sampai-sampainya ada. kita harus berjanji, bahwa aku siap menjadi pribadi yang selalu objektif, ya, bukan subjektif. Pribadi yang otentik itu selalu objektif, bukan subjektif. artinya begini, bahwa sekaliannya, orang subjektif itu begini, orang yang tidak pernah berani bertanya, ketika mendapat sesuatu, itu subjektif. Intinya, cuma meyakini bahwa itu benar. Tidak pernah berani bertanya, selalu melihat dari sisi, apa, pemikirannya tadi. Sementara pemikirannya tadi sudah di, doktif, sudah diprogram. Nah, pribadi yang otentik itu objektif, berani bertanya, ya, berani bertanya. Contoh ya, selama ini kalau bicara tentang keyakinan, tentang agama, banyak orang itu tidak berani bertanya. Ya, ketika bicara tentang Tuhan, banyak orang itu tidak berani bertanya. Nah, saya, karena saya ingin menjadi pribadi yang otentik, saya berani bertanya. bertanya kepada siapa? Kepada Tuhan. Nah, ini karena apa? Artasnya sudah lepas, saya sudah tidak lagi bakal, apa, terprogram dengan dogma-dogma tadi. Selama ini banyak orang kan ketika ketemu Tuhan, itu hanya memelik. Benar gak, misalnya, ketika Bapak-Ibu ketemu Tuhan, selama ini diberikan apa? Memelik atau dialik? Memelik. Cuma menyampaikan provisional. Benar ya? Cuma menyampaikan permintaan-permintaan, dia dua kan gitu. Nah, saya harus menjadi pribadi yang otentik. Karena saya tahu bahwa Tuhan itu sebelah sesop, maka saya melalui dialet, bukan menolak gitu. Saya melalui bertanya kepada Tuhan yang hidup tadi. Ya, karena beliau adalah pribadi yang hidup. Nah, saya harus subjektif, tidak subjektif. Jadi, kalau subjektif itu hanya mendengar, dan meyakinkan saja itu subjektif. Tapi kalau objektif, kita harus apa? Mengolah. Kita harus berani bertanya. Kita harus berani mempertanyakan tadi. Tuhan semesta alam itu tidak punya nama. Karena dia sudah ada di daerah sendirinya, tidak perlu penyebutan. Nah, penyebutan itu adalah sebuah kesepakatan. Dan ini, masyarakat yang ada di daerah itu. Namanya bebas. Namanya bebas. Tidak harus ini. Tidak harus sama dengan mereka. Nah, ini yang selamanya tidak banyak orang tidak boleh bertanya. Ketika sudah menyambut tentang Tuhan. Nah, maka saya mengenal Tuhan yang besar tadi, Tuhan yang rahmatnya bagi banyak orang tadi, karena saya boleh bertanya. Matahari itu kan satu. Satu untuk semesta alam. Benar ya Allah. Matahari itu kan satu kan. Satu untuk semesta alam. Sama, Tuhan yang cuma satu. Satu untuk semesta alam. Tuhan yang satu tadi, Tuhan yang besar tadi, satu tapi untuk semesta alam. Nah, selama ini banyak orang mengenai Tuhan yang berbeda-beda. Tuhan yang kasihnya terbatas. Tuhan yang kasihnya hanya untuk gomong-gomongnya saja. Tuhan yang menyebut namanya sama. Nanti Tuhan yang disebutnya berbeda, yang umannya menyebut dengan sebutan berbeda, itu tidak mendapat kasihnya. Selama ini kita dapat pelajaran seperti itu. Apakah namaku matahari? Tidak suka. Itu kan penyebutan orang Indonesia yang menyebut matahari. Tapi orang Jawa menyebut apa? Seringi. Orang Jawa seperti dia, seringi. Orang Sunda, ada orang Sunda, menyebutnya apa? Panen Pui. Orang Sunda menyebutnya Panen Pui. Orang Turundaneo menyebutnya Matalau. Orang Arab menyebutnya Samsi. Orang Amerika, orang Inggris menyebutnya apa? Sai. Tapi maksudnya satu, maksudnya satu. Tetapi bisa disebut apa saja. Tergantung kesepakatan didalanya masing-masing. Satu caranya untuk semesta, satu menyenari semua semesta dan selesinya, tidak pernah membedakan-bedakan. Tidak pernah pilih kasih. Tidak pernah menyenangkan. Tidak pernah menakuti-nakuti. Karena matahari itu tidak pernah memang, kalau kamu tidak sebut aku matahari, nanti kamu tidak akan saya kasih cahayaku. Jadi, tubuhan semesta alam tadi, seperti matahari. Satu, tapi untuk semesta. Kemudian yang bikin kisro itu, yang bikin kisro. Tadi kalau matahari itu orang Jawa nyebutnya seleng ini. Ini ada orang Jawa, datang ke Amerika sana, kemudian dia ngemenang dari orang Amerika. Eh, teman-teman Amerika, itu yang setiap pagi terkuit, itu namanya selengi. Kalau kamu tidak menyebut itu selengi, kamu tidak akan pernah mendapat kasih dan cahayanya. Bahwa, jadi orang Jawa ini memaksa kepada orang Amerika sana, untuk mengakui bahwa itu namanya selengi. Kalau itu tidak seperti selengi ini, nanti kamu tidak akan mendapat cahaya dan terangnya. Bahkan kamu nanti akan masuk ke raga. Kamu akan digutuk. Kamu akan dilaknat. Kamu tidak akan mendapat rezikinya. Tapi kamu sering tidak mengalami, atau ketemu orang-orang yang seperti ini. Mengatakan, Tuhan itu namanya ini, kalau di luar ini nanti kamu akan dukul, kamu dicap yang jelek, ini yang bikin apa? Yang bikin kehidupan tidak nyaman. Juga kita dibasang brutal. Karena yang mengenal Tuhan yang terbatas tadi. Tuhan yang kasihnya terbatas tadi. Ini seperti contoh tadi ya, ada orang Jawa datang ke Amerika dan memaksa untuk orang Amerika menyebut itu selengi. Kalau tidak menyebut selengi, nanti tidak dapat kasihnya. Kebetulan ada orang Amerika yang ketakutan. Karena yang orang Jawa tadi sambil mengancam-mengancam tadi kan. Akhirnya orang Amerika tadi ngomong gini, yaudah daripada nanti aku tidak dapat percayanya, aku tak ikut-ikutan sebut dia seringi. Bapak-Ibu sekalian dalam kehidupan kita selama ini, kita juga seperti itu Bapak-Ibu sekaliannya. Kita ada di portal. Tuhan yang besar tadi menjadi Tuhan yang kecil. Tuhan yang besar tadi menjadi Tuhan yang parsial. Tuhan yang kasihnya tanda batas, menjadi Tuhan yang kasihnya terbatas. Karena bukan rahmat bagi semesta alam, tapi rahmat bagi guluranku, bagi yang sama, bagi yang sealinan, bagi yang sepaham. Maka karena banyak orang itu dikenalkan Tuhan, diajarkan Tuhan yang kasihnya terbatas tadi, maka dihidupan banyak orang itu juga mengalami kasih dan keberkantuan yang serba terbatas. Karena Tuhan yang saja terbatas. Kalau yang kami agak Tuhan saja terbatas, apalagi kamu. Paham, Jin? Ya selama ini kita mengenal Tuhan yang kasihnya terbatas tadi. Padahal teman itu hanya satu, dan kasihnya untuk semua makhluk cepatnya, tanpa terkecuali. Nah, karena saya sudah mengenal Tuhan yang kasihnya terbatas tadi, Bapak-Ibu sekalian, maka saya bisa mengalami kasih dan keberkantuan yang tanda batas. Bahkan tanpa syarat. Karena Tuhan yang saya kenal betul-betul, kasihnya sudah tanda batas. Kasihnya untuk semua makhluk ciptaannya. Rahmatil alamin. Jadi rahmatnya betul-betul bagi semesta alam. Tapi selama ini kita selingkali dikasih tahu Tuhan yang rahmatnya terbatas tadi. Hanya untuk yang gulunganku saja. Yang di luar gulunganku dihakimi. Ya, diselan. Di hancurkan. Kalau Tuhanmu kasihnya terbatas, dampaknya apa ke dalam kehidupanmu? Kamu pun akan mengalami kasih dan keberkantuan yang penuh dengan keterbatasan. Bahasa berharap ya, siang hari ini kita semua akan menjadi pribadi-pribadi yang otentik. Menggunakan Tuhan yang universal, bukan Tuhan yang parsial. Bersibut Tuhan saja mau. Dersibut Tuhan saja tidak marah. Tetapi juga tidak harus itu. Tidak harus itu. Ya, maka di orang Jawa, Nyebur Pangeran, Kusti, Sokejat Lembro, Singukir Jiwarokul, semuanya. Bisa. Dan sang sumber tadi, sang Tuhan tadi tidak pernah marah. apapun sebutannya. Tidak harus ini, jangan dipaksakan ini. Maka, Tuhan yang saya kenal tadi, itu bisa menjadi apa? Bisa menjadi bapak saya. Bisa menjadi sahabat. Bisa menjadi teman. Bisa menjadi tenang diskusi. Karena apa? Sudah tadi, menyatu. Sudah menyatu. Maka ketika saya mendampingi banyak orang, dan memimpin semua perusahaan ini, sudah tidak lagi dengan pikiran. Tetapi ketika saya menyatu, saya bisa diskusi dengan Tuhan tadi. Saya saja bicara tentang perusahaan, saya saja bicara tentang pengembangan. Bahkan tadi, saya baru mengobrol-obrol dengan parameter saya. Tuhan, sudah mengirimkan. Tiba-tiba ada utusannya dari Azerbaijan. Untuk kita datang ke sana. Nah, ini kalau bukan Tuhan, tidak mungkin, saya lihat. Kalau dikurangkan kekuatan saya, tidak akan memimpin. Jadi, Tuhan pun tadi, bisa kita ajak ngobrol, tentang perusahaan. Tentang keluarga. Tentang keuangan. Tentang teknologi. Nah, selama ini, banyak orang ketemu Tuhan, tapi Tuhan-Nya, menutim. Tuhan-Nya kaku. Tidak pernah dialuk, tapi cuma memeluk. Coba Bapak-Ibu sekalian bayangkan ya, misalnya Pak Edi ya, Pak Edi datang ke saya, setiap datang cuma laporan saja. Bahkan cendirian kalau kesah. Kalau kesah, minta sesuatu, memohon-mohon. Tetapi, ketika saya memang, saya bicara dengan dia, Pak Edi tiba-tiba sudah pergi. Tapi besok datang lagi. Ngeluk lagi. Minta lagi. Kira-kira bikin nyaman sangat. Kira-kira. Baru, nublinya baru dari depan sana sudah ngomong, itu lagi, itu lagi. Saya tidak akan tertarik untuk menemui Pak Edi. Karena selama ini cuma laporan, berkeluk kesah, itu-itu saja yang diucapkan. Tidak menarik. Belum sampai masuk rumah, saya sudah tinggal pergi. Atau saya tidak akan menemui. Kalau Pak Edi mungkin ini, laki-laki coba, yang paling cantik ya. Juli ya, Juli, ini wanita ini. Cantik ya. Kalau Juli datang ke saya juga, selalu berkeluk kesah. Setiap ketemu yang dendamkan, coba itu saja. Tidak ganti-ganti. Kira-kira bikin saya berkenan enggak? Ketika saya baru ngomong, dia sudah pergi. Selama ini bukankah kehidupan Bapak Ibu Sumpah seperti itu, coba sadari. Ketika kamu berperasa enggak katanya ketemu Tuhan tadi. Apa yang kamu omongkan dengan Tuhan tadi? Cuma itu-itu saja. Tuhan yang asik menjadi Tuhan yang menutup. Tuhan yang mahasik menjadi Tuhan yang maha kaku. Karena setiap ketemu yang diomongkan cuma itau itu saja. Maka saya pastikan, banyak orang tidak nyaman ketika ketemu yang diperasaanakan Tuhan tadi. Iya Pak Ibu ya. Kira-kira ketika Bapak Ibu menghadapi yang katanya Tuhan tadi, dalam kondisi nyaman enggak? Dalam kondisi nyaman atau dalam kondisi ketakutan? Ayo jujur yuk. Banyak orang ketemu yang katanya Tuhan tadi, ternyata dalam kondisi ketakutan Bapak Ibu sekalian. Bukan kondisi nyaman gitu loh. Takut dukung, takut masuk meraka, takut enggak dapat surganya, takut enggak dapat rezekinya. Sementara ketika saya ketemu Tuhan yang universal tadi, saya bisa berjam-jam Bapak Ibu sekalian. Saya minimal satu jam, bahkan dua jam. Ngapro dengan Tuhan semesta alam tadi. Jadi kita bersama bro, bisa berjam-jam untuk komunikasi tadi. Kenapa tadi? Saya sudah mengenai Tuhan yang universal tadi. Kemarin bro sekalian ada anggota di selatiga, sudah mempraktekan tadi. Sudah mempraktekan bagaimana komunikasi dengan Tuhan tadi. Waktu itu dia datang dalam kondisi terburuk, dan dia katakan paniko, saya mau hidup saya bermanfaat bagi banyak orang. Kemudian saya ajarkan seperti yang diajarkan selama ini, untuk dua jam tiga pagi, dua penciptaan, itu artinya apa? Dua penciptaan waktu itu saya ajarkan apa? Untuk komunikasi dengan Tuhan. Untuk kita belajar komunikasi dengan Tuhan. Dan Bapak tadi ada petunjul, dia sudah belajar komunikasi dengan Tuhan. Tiba-tiba ada suara, ada suara dalam hatinya. Kamu datanglah ke temenmu yang namanya ini. Dia sedang sakit. Akhirnya dia ikuti tadi suara yang ada dalam hatinya tadi. Dia datang ke temennya, dan kebetulan dia sedang sakit. Akhirnya dia doakan temennya tadi, dan ada perubahan. Dia sudah belajar, belajar komunikasi dengan Tuhan tadi. Yang terakhir, itu ketika dia berwaruan ke dua puluh hari, itu ada suara lagi dalam hatinya. Kamu hari ini harus ke buah. Jadi ada perimpahan, kamu hari ini harus ke buah. Dia belajar, ikuti tadi perintahnya tadi. Tanpa pakai logika, ikuti perintahnya tadi. Akhirnya dia pagi-pagi datang ke tuuh. Jadi apa yang boleh sekalian? Cuma duduk. Karena belum ada perintah lanjutnya. Sampai menengah perintah lanjutan tadi. Artinya duduk satu jam, ingin ada perintah. Tapi dia tetap masih duduk. Dan tidak tahu mengapain. Jadi dia cuma duduk di, dan sudah satu jam bersekalian, tiba-tiba ada pegali-pegali turun dari lantai atas. Tidaknya dia duduk di banyak orang tadi. Di antrian, tempat antrian. Pegali-pegali langsung menemui bapak tadi. Pak, kesemini ngapain? Mau cari pinjam benda? Ayo Pak, saya bantu Pak. Saya bantu semua-semuanya Pak. Dan waktu cepat nanti segera cair. Dan apa yang terima kasih kalian? Bapak tadi, mendapat kredit tanpa jaminin, tanpa akunin. Karena dia sudah belajar tadi ya, berkomunikasi dengan tewan yang universal tadi. Tidak hanya sekedar nominuk, tetapi dialog. Jadi nanti bapak-bapak kalian bisa belajar bagaimana kita dengar-dengaran ya, dengar-dengaran dengan Tuhan tadi. Tidak lagi dengan doktrin-doktrin, dengan ritual-ritual. Maka saya katakan apa? Kita ini makhluk spiritual yang tersesat di belantara ritual. Yang kita lakukan selamanya apa? Ritual gitu loh. Kalau ritual, kita tidak pernah ketemu Tuhan. Sementara Tuhan semesta alam tadi, Tuhan yang sederhana, bisa ditemui kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun, dan dengan bahasa apapun. Nah itulah Tuhan yang universal tadi. Nah selama ini kita tidak bisa bebas ketemu Tuhan, karena sudah dipertel. Sudah dikasih ritual gitu loh. Harus begini, harus begini, harus begini. Kalau tidak begini salah. Kalau tidak begini nanti kamu tidak diterima. Kalau tidak begini kamu nanti tidak dapat surganya. Sementara dikitabat tersesat atau terjebak di belantara ritual. Tidak pernah ketemu Tuhanmu. Tuhan yang tadi sederhana, menjadi Tuhan yang rumit. Karena apa? Dibuatkan metode, metode, metode. Dan semua metodenya berbeda-beda. Nah, jadi untuk menjadi pribadi yang utentik, tanggalkan tadi. Doktrin, doktrin, dogma, dogna, ritual-ritual kosong, yang selama ini ternyata tidak pernah membawa dirimu untuk ketemu Tuhanmu. Karena itu banyak orang ketemu Tuhan dalam kondisi apa? Ketakutan tadi. Ya, dalam kondisi ketakutan. Tidak nyaman. Tidak nyaman. Nah, maka banyak orang juga tetapnya itu dipenuhi apa? Ketakutan dan kekuatiran. Karena selama ini Tuhannya tadi mempersetaskan apa? Sesepiar menakutkan. Sesep yang suka marah-marah. Sesep yang suka mengukur. Sesep yang suka menghancurkan. Maka banyak orang hidupnya dipenuhi apa? Ketakutan dan kekhawatiran. Karena tidak ketemu sesep yang penuh kasih dan sayang. Karena saya ini ketemu sesep yang penuh kasih dan sayang. Kasihnya tanpa batas. Kasihnya tanpa batas. Kasihnya tanpa seret, tanpa pamrih, tanpa hitung-hitungan. Maka saya selalu mengalami apa? Kegamanan di dalam kehidupan saya. Tidak pernah takut dan tidak pernah kuatir. Tidak pernah takut dan tidak pernah kuatir. Karena saya mengenal Tuhan yang besar. Kasihnya tanpa batas. Maka rumah kami selalu terbuka. Karena sudah tidak takut lagi. Tidak kuatir lagi. Ada dulu anggota tanya. Setiap orang yang datang dikasih makan. Apa panikku tidak kuatir karena berasnya habis? Kami tidak pernah kuatir sama sekalian. Berapapun yang hadir, berapa orang yang datang. Pasti. Berkelentangan. Tidak hanya cukup. Tapi berkelimpahan. Sampai turah-turah. Sampai turah-turah. Kenapa? Saya mengenal Tuhan yang kasihnya tanpa batas. Maka saya praktekkan dalam kehidupan saya. Saya praktekkan di dalam keseharian saya. Karena saya mengenal Tuhan yang besar. Maka saya juga punya langkah-langkah yang besar. Karena saya punya Tuhan yang besar. Maka saya punya mimpi dan mimpi yang besar. Maka hari ini, baru sekalian. Jangan batasi mimpimu. Jangan batasi langkahmu, keraamu. Kenapa? Anda semua bersama dengan Tuhan yang besar. Tuhan yang kasihnya tanpa batas. Ketika Tuhan yang besar tadi membersama hidup. Pantaskah untuk kamu khawatir dan takut? Laiapkah kamu kratur dan takut? Berarti kalau kamu masih takut dan kratur. Berarti Tuhan yang membersama kamu. Itu bukan Tuhan yang besar. Tetapi Tuhan yang tarsial tadi. Tuhan yang kecil-kecil tadi. Tuhan yang kasihnya terbatas tadi. Maka ini harus di jebol portal ini. Portal ini harus di jebol. Bagaimana cara menjebolnya? Bagaimana cara menjebolnya? Ini portal yang paling kuat ini. Banyak orang kasihnya terbatas. Karena selama ini mengenai Tuhan yang kasihnya hanya untuk gulungan tertentu. Cara menjebol pertanyaan adalah. Kalau Bapak Ibu selama ini hanya membantu. Atau sedekah. Hanya untuk gulungannya saja. Membantu hanya. Bapak Ibu Islam membantu hanya untuk pembangunan majestis saja. Kalau Bapak Ibu Kristen membantu hanya untuk pembangunan negeri saja. Bapak Ibu Islam membantu hanya untuk pembangunan sehingga rumah ibadah yang membangunan negeri saja. Kalau Bapak Ibu Islam membantu mereka tanpa melihat kelihatannya apa bentuknya seperti at one. Ini namanya praktek Tuhan yang kasihnya besar tadi. Selama ini banyak orang berbuat baik hanya untuk gulungannya saja. Ini berbuat baik. Berbuat baik itu memilih-milih. Sementara semesta matahari itu tidak pernah memilih. Saya tidak menarik yang menjaga. Saya tidak menarik yang menjaga. Saya tidak menarik yang menarik rumah ibadah yang menarik ini. Enggak. Semuanya disediakan yang sam. Tapi seringkali kita terportal tadi. Sehingga hidupmu juga terportal, terbatasi. Karena selama ini yang kamu persangkakan Tuhan juga kasihnya terbatas. Kalau sudah membantu rumah ibadah apapun butuhnya. Tandang kita memandang. Kalau itu rumah ibadah bantu saja. Bantu saja. Mulai menginjakkan kaki. Mulai menginjakkan kaki. Selama ini banyak orang takut. Untuk menginjakkan kaki di rumah ibadahnya teman-teman yang lain. Lalu sekarang. Saya bersenar rumah ibadah sudah datangi. Sudah masuk ke dalamnya. Dan nyaman. Tidak pernah ada yang saya takut. Nyaman. Karena Tuhan-tuhannya sama. Cuma beda penyebutan saja. Karena Tuhan hanya satu. Cuma beda penyebutan. Dan dia mau disingkut apapun. Tidak pernah protes. Datang ke semua rumah ibadah. Selama ini mengucapkan. Ada besar agama lain saja takut. Dibetrin di pertol. Benar ya. Ada yang terjadi di pertol. Kasihmu terbatas. Kamu tidak akan mengalami kasih dan kebergantuan yang tambah batas tadi. Nah maka sekarang mengucapkan tadi ya. Kemudian yang tadi datang ke semua ibadah datangi. Bulan depan ya. Bulan sebelas nanti. Kita akan membangun pura di Bali ya. Nusantara Group akan membangun pura di Bali. Pura Nusantara di daerah Karangasem. Kebetulan tempat pura itu nama desanya itu Antiga ya. Antaga itu Antiga ya. Antiga. Waya ada tiganya. Ini bersama dengan kami dari salah tiga. Jadi sama-sama tiganya. Dan itu pun bertunjuk. Waktu itu ketika kami sedang duduk-duduk. Jadi ada seorang embu yang membuat keris. Kerisnya namanya juga untuk Nusantara. Dia kata untuk Nusantara. Waktu itu belum ketemu saya. Tapi sang embu ini katakan bahwa katanya sudah sering ngobrol dengan saya. Tapi ngobrolnya di langit. Jadi ketika ketemu nyambung. Jadi waktu itu kami ketemu itu seperti hanya verifikasi saja. Karena sepertinya kami sudah sering bicara di langit. Ketika datang dan kami mau lihat tempat pembuatan keris tadi. Di sampingnya itu ada tanah kosong. Ada tanah kosong. Tempat ini kamu dirikan pura Nusantara. Dan ketika saya sampaikan tadi. Ini dari Picasso tadi. Sang embu tadi. Idan Abir tadi katakan. Pak kami sudah mendapat petunjuk yang sama. Untuk membangun pura. Tetapi kami menggunakan uangnya dari mana. Ini peribadi sepesta. Tadi yang embu tadi. Yang tokoh di daerah itu. Sudah datang perintah sebetulnya. Untuk membangun pura juga. Di tempat itu. Saya mendapat yang sama. Ketika kami duduk makan waktu itu. Tuhan katakan. Kamu harus membangun pura di sini. Pura Nusantara. Ketika saya sampaikan tadi. Verifikasi dari Tuhan. Tadi yang tebal di daerah itu. Sudah dapat petunjuk. Tapi bingung. Uangnya dari mana. Ternyata sama-sama dari tiga nyata ini. Dikirim untuk kembali. Mengwujudkan pembangunan puraid. Dan itu YouTube-nya nanti ya. Nanti tim media sudah membuat YouTube. Namanya The Journey. Eh, Spiritual Journey. Spiritual Abundance. Perjalanan spiritual. Untuk menuju kelimpahan semesta. Banyak cerita-cerita yang mempersamai kami. Banyak cerita-cerita yang mempersamai kami. Cerita tentang semesta. Saya kasih cuplikan sedikit. Ini 10 tahun yang lalu. Nanti ada di YouTube-nya ada. Saya menginjakan kaki ke Bali. Itu 10 tahun yang lalu. 2014. Sebelum saya datang menginjakan kaki ke Bali. Bapak sekalian. Ada pendeta ya. Mangku di sana. Yang dia cerita ke banyak orang di kampung itu. Dia sampaikan apa? Tidak lama lagi nanti akan ada utusan dewa dari seberang. Dia disampaikan. Utusan dewa tadi akan datang ke sini. Dengan membawa orang yang sangat banyak. Dan akan membantu banyak orang. Ciri-cirinya. Nah ini disebutkan ciri-ciri ya. Ciri-cirinya utusan dewa tadi. Mukanya bulat. Perawakannya dembal. Dan SMP terima-nya itu ada alian air warna hijau. Dan utusan dewa tadi akan dikawal orang tinggi besar. Dan pengawalnya itu ada luka di lengannya. Walaupun detik itu apa-apa sekarang ya. Penyampaian arutnya detik tadi. Sudah panjang ditanya-tanya. Cuba saja ya. Kemudian selang beberapa hari saya datang. Di kampung itu namanya Kampung Bemung. Kecamatan Kediri ya. Di Tabanan, Bali. Nah ketika saya datang. Banyak orang tadi udah mulai nanya-nanya. Mulai dalam pikirannya. Apa ini ya yang disebut utusan dewa? Utusan Tuhan gitu. Cuma bahasa aja gitu ya. Kami datang ya. Kami dengan yang awal saya tadi. Mereka udah menduga-duga. Apa ini? Juri-jurinya kok udah mirip gitu. Kemudian dari mereka. Yang ditanya pengawal saya. Pak, maaf. Ada luka nggak di lengannya gitu. Dibuka Bapak Sekalian. Beneran pernyataan saya juga beratau. Ada luka dia di lengannya. Dibuka di lengannya ada luka. Wah ini berarti yang disebut utusan dewa. Tapi mereka mau nanya ke saya. Belum berani Bapak Sekalian. Mau nanya saya belum berani. Baru datang yang kedua. Itu mereka nanya ke saya. Jadi ke datang kedua baru mereka nanya. Panikro. Di samping rumahnya apa? Ada aliran air warna hijau. Waktu itu rumah di Ngenbra. Itu kan ada kot ya peri ya. Warnanya hijau itu. Hijau letter L. Sebenarnya gitu. Oh iya saya bilang. Limbah. Air limbah saya bilang gitu. Wah berarti ini yang dikatakan manggul ini. Wah kayaknya kami Bapak Sekalian. Diarah ke tempat manggul tadi. Untuk di Asia Upasara. Nah desa Upasara. Kami dilukat. Ya kemudian desa sembahyang. Dan setelah masuk sembahyang tadi. Ada yang kerauhan. Di balik kalau ada Upasara itu. Pasti ada yang kerauhan gitu. Dan yang kerauhan tadi mengatakan bahwa. Dari Kuning Agung datang menyambut utusan Dewa. Nah ini percayaan spiritual ya. Tadi saya katakan bahwa. Saya membangun semuanya ini. Bahkan dengan kekuatan saya Bapak Sekalian. Tapi apakah saya sudah mengenal Tuhan yang universal tadi. Maka ini diverifikasi. Jadi teman mana-mana menverifikasi itu loh. Tuhannya Sang Yang Widih memverifikasi. Tuhan yang dari teman-teman muslim. Itu juga sudah yang memverifikasi. Jadi hampir semua Tuhan yang namanya beda-beda tadi. Semuanya sudah dengan verifikasi. Dan yang bahagia yang di Youtube kemarin. Itu ada hamba Tuhan dari India. Ya dari India. Yang dikirim Tuhan untuk menyampaikan pesan ke saya Bapak Sekalian. Ke kami. Ya ke Nusantra Group. Kami yang Tuhan. Ya. Dikirim Tuhan untuk menyampaikan pesan. Dan pesannya apa yang disampaikan. Tuhan semakin perbesar kapasitas kita Bapak Sekalian. Ya Tuhan semakin perbesar kapasitas kita. Berkat dari berbagai dunia. Ya datang. Datang. Dikirimkan. Untuk mempersamai kita. Tuhan sudah menyediakan kelimpahan. Dari berbagai negara. Dari berbagai sumber. Ya. Untuk kita semuanya. Ada pesan satu yang. Kesaya. Dan ini memang sudah. Harus mulai dilakukan. Saya harus menjaga kesehatan. Artinya apa. Mengatur jadwal. Ya. Bahkan ini maaf. Kalau keselatiga mungkin. Saya tidak bisa sampai malam seperti dulu. Tapi ada pintar-pintar yang lain ya. Karena pesannya. Mbak Tuhan tadi sampaikan apa. Saya harus menjaga kesehatan. Tidak terlalu larut. Karena dulu waktunya bisa sampai jam tiga pagi ya. Sampai jam dua pagi. Bahkan kemarin. Minggu kemarin ya. Saya pulang dari Dukbul hari Kamis. Sampai rumah itu jam dua belas malam. Ternyata dari Bali sudah menunggu. Dan besok dia harus pulang. Pesawat paling pagi. Akhirnya kami pulang sampai jam tiga pagi. Jumlahnya fun. Jumlahnya full. Kemudian Sabtu harus berangkat ke Jakarta lagi. Ya tapi tadi ya. Untuk Bapak semuanya. Karena Tuhan semakin. Sediakan. Berkat yang melibah dari berbagai negara. Dari berbagai sumber. Dari berbagai pencil. Tentunya saya berharap Bapak Ibu juga. Ikut membantu saya. Terutama dalam menjaga waktu ya. Untuk Bapak Ibu konsultasi. Ini makanya di cabang-cabang harus dikuatkan ini pendampingan. Cabang harus berfungsi pendampingi. Seperti di Istana Merdekaan Nusantara. Jadikan rumahmu menjadi istana. Bagi banyak orang curhat. Bagi banyak orang berguluh kesah. Nanti kalau kesawat tiga itu tinggal pengen ketemu saya. Kita buka salaman gitu aja. Tapi semua sudah didampingi di cabang-cabang. Supaya kita nanti bisa berbagi waktu. Berbagi keberkahan. Oke Bapak Ibu ya. Kita harus berhenti. Tadi menjadi pribadi yang objektif. Berani bertanya. Tapi selama ini kalau kita bicara doktin. Banyak orang tidak berani bertanya. Gitu Bapak Ibu ya. Karena berbicara ngeti ini. Kalau mau tanya rata berbicara ngeti ini. Wah kong. Bapak Ibu harus yakin. Kalau harus yakin itu berarti tidak objektif. Selama ini banyak orang menjadi orang yang subjektif. Hanya menerima tapi tidak pernah berani menanyakan. Dengan Tuhan pun juga tidak pernah komunikasi. Tidak pernah berdialog. Tapi mari kita belajar. Untuk berdialog dengan Tuhan. Nah caranya begini barusan ya. Setiap hari kita ini kan sudah berkomunikasi ya. Di Youtube yang lama ada mongkar ya. Seringkali kita ini sudah ngemiang ya. Setiap hari kita itu sudah ngemiang sebetulnya. Cuma tidak keluar dengan kata-kata. Sadat ya setiap hari kita ngemiang ya. Ngemiangnya ngomong diwil. Tapi tidak keluar kata-kata gitu loh. Karena kalau ngemiang keluar kata-kata. Nanti dibawa ke mangkut jayan. Dibawa ke rumah sakit jiwa. Padahal kita semua ini setiap hari ngemiang. Ya setiap hari ngemiang. Setiap hari kita beri kata-kata sendiri. Nah selama ini yang membuat kehidupan banyak orang menjadi stres. Menjadi takut. Menjadi khawatir. Karena ngomongnya dengan pikiran kita. Ngomongnya dengan ekru kita. Coba dulu bahas sekarang. Ngomongnya dengan Tuhan ya. Kita mulai menyebut nama Tuhan. Ini bukan ngomong. Contoh gini. Cata-tata sekalian ya. Wah ini pernah dibalas semua ini. Kalau saya ngomong dengan pikiran saya dan ibu saya. Wih pernah dibalas. Naratik balas. Tambah. Tambah dulu. Bapak-bapak kan itu. Kamu semakin dilesekkan nanti. Kalau kamu gak balas. Nanti kali saya ngomong dengan ikru saya. Kalau saya ngomong dengan pikiran saya. Waktu itu perlu dibalas gak? Itu perlu dihabisi gak? Kalau saya ngomong dengan pikiran saya. Pasti jawabannya. Perlu terbalas. Perlu dihabisi. Kamu pasti bisa. Kamu lebih kuat ya di itu. Itu saya harus berbicara tentang dengan logika saya. Tetapi ketika saya ngomong dengan Tuhan. Tuhan. Perlu dilakukan gak Tuhan? Perlu dibalas gak Tuhan? Perlu dikasih pelajaran gak Tuhan? Apa yang Tuhan jawab? Itu mereka pun bagian dari aku. Mereka sedang belajar juga. Mereka juga sedang belajar. Kamu harus tetap mengasihi mereka. Kamu harus tetap menunjukkan kasihmu kepada mereka. Agar sekaliannya ketika ada kasus itu. Di dalam hati saya. Saya mengasihi mereka. Bahkan ketika ada sebagian anak-anak muda yang ikut datang pertama. Mereka minta maaf. Datang ke rumah. Saya katakan apa? Sebelum kamu minta maaf. Aku sudah memaafkan kalian. Dan saat ini. Banyak mereka yang belum bisa pulang ke daerahnya sana. Saya masih katakan. Kalau untuk tiket pulang. Saya berikan tiket. Kalau untuk tiket pulang. Saya akan berikan tiket. Tetapi kalau kalian minta uang. Saya tidak akan kasih. Tetapi kalau untuk tiket pulang. Berapapun dari kalian. Silahkan kirim KTP. Saya akan berikan tiket sampai daerah kamu sana. Ini apa? Kalau saya ngomongnya dengan Tuhan. Tapi kalau ngomongnya dengan egoi tadi. Baras saja. Ajar. Habisi. Seri enggak? Kita nge-boleh dengan pikiran kita. Dengan ego kita. Kemudian jawabannya seperti itu. Lalu tidak ada orang menyakiti saya. Oh terima kasih. Contoh kemarin ada di media sosial. Banyak loh. Yang apa? Ya. Siapapun itu namanya. Banyak orang yang lapar ke saya. Panik umur ini. Blah-blah-blah. Saya mau tenang saja. Dia pun juga penggemar kita. Dia pun juga ada Tuhan di sana. Kita enggak perlu membalas. Kita enggak perlu konfirmasi. Kita enggak perlu konfrontasi. Kita enggak perlu melakukan debat. Karena dia juga penggemar kita. Cuma dengan sudut pandang yang berbeda. Karena dia punya waktu untuk selalu mengikuti saya loh. Iya kan? Dia sudah menyediakan tenaganya. Energinya. Untuk selalu mengikuti gerak saya. Langkah saya kan gitu kan. Berarti apa? Penggemar. Dia pun penggemar saya. Tetapi dengan cara yang berbeda. Penggemar tersembunyi.